bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman sahabat channel rumah petani tv dimanapun teman-teman berada di video kali ini kami akan berbagi cara pemupukan tanaman pakcoy atau sawi manis umur 15 hari setelah tanam biji agar cepat panen ya jadi kami jelaskan sedikit teman-teman ini tanaman pakcoynya usianya 15 hari setelah tanam biji yang kami tanam di polybag ukuran 25x25 cm untuk tanahnya kami menggunakan tanah hitam dicampur dengan sekampadi ya dengan perbandingan 1 banding 1 oke teman-teman sebelum kita masuk ke proses pemupukannya jangan lupa ya teman-teman untuk selalu dukung channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang lagi dan memberikan manfaat bagi banyak orang terkhususnya di bidang pertanian ya bagi teman-teman sekalian yang sudah support channel ini kami doakan sehat selalu panjang umurnya murah rezekinya amin amin ya robbal alamin ya untuk pupuk yang kita gunakan pupuk urea ya teman-teman pupuk urea ini sangat bagus ya untuk tanaman untuk mempercepat pertumbuhan ucu ataupun tunas baru pada tanaman ya baik saru sayuran tanaman buah dan lain-lain oke untuk takarannya pertama teman-teman ya sediakan air satu liter seperti ini untuk takaran ureanya kita hanya gunakan kurang lebih seperempat sendok makan saja oke oke sudah kita langsung berikan ke tanaman pak coynya ya untuk mempermudah penyeraman kita menggunakan ini teman-teman aku agres ya oke untuk takaran per polybagnya kurang lebih 10 mililiter air jadi teman-teman takar saja usahakan jangan mengenai daun ataupun akar tanaman masuk dan mie batang bawah tanamannya kita siramkan ke pinggirnya seperti ini teman-teman karena kan sifat dari pupuk ureanya panas teman-teman jika mengenai daun kemungkinan akan menguning oke ya jadi seperti itu untuk proses pemupukannya ya bagi teman-teman sekalian yang menanam pak coy di rumah secara organik teman-teman bisa menggunakan pupuk kandang ya akan tetapi kekurangannya yaitu proses panennya cukup lama jika menggunakan pupuk kimia memang tidak sehat ya kata orang-orang akan tetapi perkembangannya cukup cepat kurang lebih 40 hari sudah bisa panen teman-teman oke sahabat channel Mopetani TV dimanapun teman-teman berada cukup sampai disini untuk video singkat kita kali ini ya semoga video kali ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua terkhususnya bagi yang pemula ya bagi teman-teman yang sudah berpengalaman dalam menanam tanaman pak coy ataupun sawi manis teman-teman bisa juga berbagi pengalamannya lewat komentar di bawah insya Allah nanti akan dibaca teman-teman kita yang lainnya oke sahabat jika teman-teman suka dengan video ini sekali lagi jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like video ini dan mensubscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang lagi dan memberikan manfaat bagi banyak orang terkhususnya di bidang pertanian ya bagi teman-teman sekalian yang sudah support channel ini kami doakan sehat selalu panjang umurnya murah rezekinya amin amin ya robbal alamin oke sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati